kereta lewat teman-teman di atas mantep halo teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya Dada Nandar petualang konten infrastruktur spesialis memberikan laporan visual di lapangan pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum oke lanjut nah ini subgrade 45 teman-teman sudah tersambung dengan box girdle ke 550 tapi disini hari minggu ini ada yang unik trek rayang ini dijadikan area jalan-jalan oleh warga sekitar luar biasa oke tonton terus videonya halo teman-teman ini subgrade 45 pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 rame dipakai jalan-jalan warga tuh sampai sana luar biasa sekarang sekarang sudah tersambung nih ke jalur subgrade 45 kemarin hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 warga antusias sekali untuk menggunakan trek layang sebagai area jalan-jalan mantap wow benar-benar unik teman-teman tuh anak-anak pada berlarian di atas trek haha karena hari minggu ini adalah hari hari pertama dimana trek tayang ini tersambung ke jalur subgrade 45 ini karena sebelumnya kemarin sore baru selesai dikerjakan sepertinya sampai maghrib ya soalnya kometonya baru kembali malam hampir jam 9 malam wah luar biasa antusias sekali menggunakan trek layang kereta cepat untuk jalan-jalan oke seagak mundur wah mulai ada petugas bubar-bubar barusan foto-foto disana masih ada warga yang di atas ha bubar semua bubar haha luar biasa antusiasme warga untuk mencoba trek tayang kereta cepat nah ini jalur subgrade 45 ke arah barat ke arah cipada oke mantap para pekerja sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di subgrade 45 ini sebentar zoom nah teman-teman seperti inilah ketika menginjak ujung subgrade maka kaki depan launcher dilipat seperti ini nah biasanya kalau melakukan pemasangan di atas pilar yang diinjakan itu tuh bagian yang hitam itu tuh sorry saya ketutup masker nah yang diinjakan yang bagian hitam itu biasanya kalau sedang melakukan sedang digunakan untuk melakukan pemasangan gear dari atas peer head tapi karena ini di atas jalur subgrade maka yang diinjakannya bagian tengahnya yang ini dilipat seperti ini 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 tingginya setara dengan rumah tiga lantai teman-teman kalau kaki ininya tidak dilipat oke mari kita lihat ke sebelah barat ke sana menuju ke jalur cipada ke subgrade 44 di sana sudah terdapat 21 pilar dan membutuhkan 22 box gear untuk menyambung ke subgrade berikutnya atau ke subgrade 44 oh iya subgrade 45 ini hasil belah bukit nih tinggal sepotong lagi bukitnya oke lanjut ke arah sana nah itu launcher di ujung selatan subgrade 45 yang sepanjang sekitar 100 meteran ini kemudian ini ujung utara subgrade 45 dan itu deretan pilar yang makin memendek ke arah utara artinya menurun nanti jalur layangnya kemudian di depannya lagi ada subgrade 44 yang nyambung ke daerah cipada atau subgrade 43B yang dulu ada tulisan Bukalapak di sana nah pilar pilar tunggal itu ada sebanyak 21 buah teman-teman termasuk portal beam yang di sana sehingga nanti di sini untuk menyambungkan subgrade 45 ke subgrade 44 itu butuh 22 box girder nah makin ke sana makin pendek berarti menurun dan ke selatan berarti posisinya lebih tinggi di sana ada portal beam yang mengangkangi jalan raya oke mantep nih teman-teman pilar yang sering saya rekam ketika belum dipasang girder pilar terpendek itu sebelum ujung subgrade 45 oke mari kita lihat dari jarak dekat sekarang jadi dudukan box girder ke 549 dan 540 bahkan biring yang ininya belum dipasangi penutup seperti yang ini sepertinya siang ini akan ada pengerjaan lebih lanjut kalau saya perhatikan ini biringnya biring geser atau biring atau roker biring gitu tapi sepertinya biring ah saya gak tahu gak mau menebak-nebak pokoknya seperti ini nih teman-teman entah geser kiri kanan atau roker biring tapi kayaknya geser kiri kanan tapi gak tahu lah pokoknya seperti ini belum dipasang penutup nah itu yang nyambung ke ujung subred 45 juga belum dipasangi penutup biringnya oke mari lihat kesana tuh cuacanya cerah sekarang padahal tadi sempat mendung bahkan sempat girimis hujan girimis nah ini ke arah padalarang atau ke arah bandung nih teman-teman sambungannya dengan ujung subred 45 ujung selatan tuh biringnya belum dikasih penutup ini loncernya nah ini dari arah samping utara seperti itulah yang nyambung ke subred nya makin kesana makin menurun dan kesana ke arah selatan atau ke arah bandung menanjak wow launchernya panjang sekali melewati tiga pilar tuh satu dua tiga sekali lagi nah itu ke arah padalarang bandung ke arah jakarta oke mantep disini daerahnya masih asri teman-teman tuh di atas sana ada tol sipularang kemudian di atasnya lagi ada jembatan kereta api jakarta bandung kesana ke arah bandung kesana ke arah jakarta kemudian di bawahnya tol sipularang dan di bawahnya pemukiman warga serta pesawahan yang hijau dan perkebunan di bawah juga ada air bandung barat ini memang masih asri nah ini proyek kereta cepat jakarta bandung subgrade 45 gear launcher oke lihat lagi ke sekeliling mantep teman-teman luar biasa kereta lewat teman-teman di atas mantep di tengah hijau perbukitan wah mantep nah ini proyek kereta cepat oke satu kali rekaman lagi dari sini nah itu pilar yang pendek loncernya panjang sekali melewati lebih dari tiga pilar itu ke arah tagug apu bocong poneng kemudian padalarang kesana oke teman-teman terima kasih sudah menonton pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum terima kasih terima kasih Terima kasih.